Intro Yo, welcome back to my channel Sukri Lahipratama Oke teman-teman ya Jadi di video kali ini Kita bakalan kembali membuat video reaksi Dari story terbaru dari Bunda Eva Dan juga pastinya aku ingin membahas Tentang video terbaru ini Yang mana menimbulkan pertanyaan gitu Kira-kira Fikin Aki akan nge-up Video ilusi terlebih dahulu Atau langsung video QNR Dan kira-kira kapan akan di-upload gitu Karena jelas gitu Video QNR ini ibaratkan sebuah senjata baru dari Fikin Aki kan Untuk menghibur warga Jawa Selatan Yang benar-benar butuh imun dari duo kentang kita ini Nah jadi kira-kira seperti apa surprisenya Dan kenapa sepertinya Fikin Aki saat ini lagi rajin-rajinnya meng-upload Apa yang sedang dipersiapkan Fikin Aki Untuk warga Jawa Selatan Waduh Baiklah kita akan coba bahas secara perlahan lah gitu ya Kita buat analisa-analisanya bareng-bareng Tapi sebelum itu seperti biasa Aku sarankan kepada kalian yang baru aja mampir di channel ini Untuk men-subscribe channel ini Melalui video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya Asik Oke kita mulai dulu dari pembahasan Bunda Eva nih Jadi kita kemarin tuh sama-sama tau lah ya Bunda Eva tuh udah balik lagi dari Jakarta ke Pekanbaru Bahkan hampir ketemu dengan Mimin gitu ya Tapi karena satu dan lain hal gak bisa ketemu Dan aku udah coba jelaskan juga kemarin Namun hari ini sebuah hal mengejutkan terjadi gitu Dimana Bunda Eva tuh bikin story Pertama itu di pesawat Nah Lalu langsung lah warga Jawa Selatan tuh bertanya-tanya Kira-kira Bunda Eva nih kemana nih Dan mau ngapain Aku tadinya berpikir bahwa Bunda Eva tuh bakalan ke Jogja Karena kan Ketemu Vicky udah ketemu sama Nada belum gitu kan Mungkin karena Nada Apa ya Masih sekolah gitu kan Lagian juga kemarin aku Dapat info bahwa Nada tuh kurang enak badan Jadi mungkin aja Bunda Eva bakal nemuin Nada Ternyata enggak teman-teman Justru Bunda Eva kembali ke Jakarta Ini baru keluar dari bandara Kalau gak salah ini ya Nah Dijemput oleh Vicky Naki Nah Disini Kita bisa ngeliat bahwa Bunda Eva tuh lebareng Vicky Naki Jadi menembulkan pertanyaan Kira-kira Kenapa Bunda Eva tiba-tiba berangkat lagi ke Jakarta Padahal baru balik gitu Nah Kira-kira apa urusannya Apakah ini berhubungan dengan umroh Karena Beberapa hari yang lalu gitu Aku dapat informasi Setelah seorang yang DM-an dengan Bunda Eva Itu Katanya Bunda Eva tuh lagi ngurus visa naik haji buat bulan Juni Ya itu enggak tahu juga benar atau enggaknya Karena aku enggak juga nanya langsung ke Bunda Eva kan Dan Pastinya pada nanya Bang Kok kan ada kontaknya Bunda Eva Kenapa enggak chat langsung atau nanya langsung Gini teman-teman Kondisinya Bunda Eva kan Pak kayaknya lagi buru-buru banget nih Lagi benar-benar ada yang harus dilakukan lah Lagi sibuk lah gitu Jadi enggak enak rasanya Kalau tiba-tiba aku nge-chat Cuma nanya Bunda Eva ngapain kesini Ke Jakarta lagi dan blablabla Kayaknya kurang etis aja gitu Jadi aku Milih buat bikin analisanya aja Cuman Kalau dilihat dari Apa ya Klu-kluenya gitu ya Yang kemarin ke Padang Abis itu ke Pekanbaru Abis itu ke Jakarta lagi Maka Besar kemungkinan ini Tentang masalah Umroh juga Mungkin ya Mungkin Kita enggak tahu nih Iya atau enggaknya Jadi Kita tunggu aja Upload-an atau story-story terbaru Dari Bunda Eva nantinya Dan mudah-mudahan Akan menjawab teka-teki ini Karena teka-tekinya cukup sulit Di itu ya Lebih sulit dari season 3 Ya kalau season 3 kan masih dikasih Klu-klu lah gitu Season 2 nggak salah gue Season 2 masih ada Klu-kluenya gitu Tapi kalau ini Nggak ada klu-kluenya Kluenya tipis banget lah Ada-ada tapi tipis banget gitu Kalau kalian sendiri gitu Teman-teman warga Jawa Selatan Bagaimana sih kalian Menurut kalian gitu Tentang Keberangkatan Tiba-tibanya Bunda Eva ini Apakah bermasalah umroh Naik haji Atau ada hal lainnya Coba tuliskan di kolom komentar ya Nah lanjut Aku mau ngajak kalian Buat ngebahas tentang Video terbaru Fikin Aiki Sebelum kita reaksi ya Ini tuh Apa ya Menurutku cukup cepat gitu Uploadannya Dibandingkan Video sebelum-sebelumnya Karena Kalau dilihat ke belakang gitu ya Beberapa bulan ke belakang ini Fikin Aiki itu Selalu bikin video itu Up video Seminggu tuh kadang Cuma dua kali atau tiga kali Ya dua hari sekalilah minimalnya Cuma akhir-akhir ini Semenjak balik ke Indonesia Atau Balik dari Turki gitu ya Untuk kedua kalinya Masa aku tuh balik dari Turki Bareng Siapa namanya Rumah Zakat Itu Fikin Aiki Jadi sering upload story gitu Eh bukan story Video Bahkan dalam Hampir setiap hari Dia nge-upload gitu teman-teman Ini menurut Apa ya Membuat aku tuh Bertanya-tanya Apakah gitu ya Fikin Aiki Sengaja nge-upload Atau nyelesaikan Uploadan bareng Tukbah dulu Sebelum Ramadan Habis setiap selama bulan Ramadan Dia bakalan bikin Atau ada kejutan Untuk warga Jawa Selatan Nah itu yang menjadi pertanyaannya Kira-kira Kalau sana ada kejutan Apa kejutan Yang dipersiapkan oleh Fikin Aiki ini Nah Karena gitu ya Kita tahu dia Fikin Aiki dan Tukbah itu Di Turki Itu bikin video Mungkin ada beberapa Berapa lah gitu ya Karena Yang paling penting itu Pastinya QN A nya QN A nya QN A part 2 Nah itu kan Kita gak tahu Di uploadnya di hari terakhir Atau besok Nah Kalau Fikin Aiki nge-uploadnya besok Itu sangat buru-buru banget Berarti benar-benar ngejar Ini Ngejar Belum puasa berarti ya Karena beberapa hari lagi Puasa teman-teman Nah Coba deh Tuliskan di kolom komentar Kira-kira Kenapa Fikin Aiki Tiba-tiba sering upload sekarang Nah Itu tuh Apakah nanti Di bulan puasa Dia bakalan sering live Atau mungkin Bulan puasa Dia bakalan sering Di channel kedua Karena Kita lihat disini ya Di channel kedua ini Fikin Aiki kemarin tuh Live streaming Bareng Tukbah gitu kan Bisa jadi Nanti Selama bulan puasa Mereka juga main game gitu kan Kita gak tau Teman-teman Nah Namun Pertanyaan selanjutnya adalah Kira-kira video mana Yang akan di upload oleh Fikin Aiki dahulu Karena kalau kita lihat Di Tukbah Itu mereka ada Pergi ke museum ilusi Atau gimana Ilusi lah gitu ya Kaca ilusi Sorry Nah Museum Museum ilusi Nah Disini Aku yakin mereka juga Bikin vlog lah Bikin video Kalau menurut aku Tapi gak tau juga kan Dan seandainya Beneran bikin video Ini bakalan Jadi epic juga sih Bakalan seru sih Gitu kan Karena Ini pertama kalinya Fikin Aiki dan Tukbah tuh Pergi ke museum ilusi ini Wedeh Nah Ini bener-bener menimbulkan Banyak pertanyaan Banyak teka-teki Untuk warga Jawa Selatan Dan mari kita nantikan Kejutannya Dan paling penting tuh Kita nantikan Q&A nya Cuman Sebelum video ini Aku akhirin gitu ya Aku pengen bahas sedikit Tentang Gosong Kenapa kemarin tuh Banyak banget yang ngechat gitu ya Ngapa bahas si gosong sih Bang Amini Banyak fans yang ngira gosong itu Pengen ngerebut Tukbah Why Kenapa bisa sampai Pemikiran sejauh itu Seaneh itulah menurut aku Fans Itu fanatik Kepada idolanya Itu wajar sih menurut aku Bahkan kayak Kalau kita tuh sering tuh Ngasih-ngasih Apa ya Kayak Tukbah itu kan di-gift tuh Jadi notice Nah Dan di-notice bukan Cuma satu orang Setiap yang nge-gift itu Di-notice Apakah setiap yang nge-gift itu Bakalan ngerebut Tukbah dari Vicky Itu sebuah apa ya Pemikiran yang menurut aku Cukup lucu lah gitu ya Karena Nggak bisa kita Mengambil kesimpulan Seperti itu Apalagi Gosong ini dia nggak Ikutan live dan segala macam Bareng Tukbah Kecuali dia live Dia gore-gore Tukbah Masih oke lah Pemikiran seperti itu Jadi sebagai fans Aku nyarankan aja Kita tuh Support aja Toh kita tau juga Alurnya bagaimana Dan toh Kita ngeliat sampai sejauh ini Vicky Naki dan Tukbah Masih sering bikin video bareng Live bareng Berarti masih aman-aman aja Nggak ada yang harus kita takutkan kan Nah Jadi jadilah fans yang Menghargai idola Bukan malah ngatur-ngatur idola Sip Mungkin sekian doang sih Yang ingin ku sampaikan ke kalian Mudah-mudahan besok Bakalan ada clue-clu lagi Dan bakalan ada hilal Tentang umroh Karena itu yang ditanya-tanya juga Oleh warga Jawa Selatan Sip Sampai jumpa di video update Selanjutnya Bye-bye